Oke teman-teman sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe channel gua Gua mohon untuk bantuannya, pencet tombol subscribe-nya teman-teman Karena sangat membantu untuk berkembangnya channel gua coy Terlebih lagi, kalian subscribe channel gua itu tidak merugikan kalian coy Yang ada malah kalian itu berbuat kebaikan karena udah mensupport gua coy, thank you 1, 2, 3, Halo teman-teman, balik lagi sama gua Jadi di video kali ini gua main chasers lagi, main klasik, gua main mode klasik Jadi disini gua main punisher lagi ya, jadi tuh gameplay gua tuh sebenernya gak terlalu netap di satu kombo Gua biasanya nyobain-nyobain kombo terus, tergantung apa yang dikasih juga sih dalam gameplay itu gitu coy Kadang-kadang ada sih, kalau memang sengaja gua mau bikin, mau nyobain kombo, biasanya gua maksa dan sering tusun ya kan Namanya juga maksa, jadi disini gua dapetnya, dapet punisher gitu Cuma disini gua pakenya itu 4 elf, 3 assassin, sama 2 warlock ya Jadi disini sebenarnya metanya itu meta 9, emang bukan di meta 8 tapi meta 9 Jadi dapet 4 elf, 3 assassin, 2 warlock coy Ternyata disini bagus banget sih, memang sebenarnya ini salah satu komposisi punisher yang bagus sih buat puster yang menurut gua ya Dapet ada undead, dapet juga Kalau mau ke slot 10 bisa banget, bisa banget, nanti dapet bis, kita bisa masukin 2 bis gitu coy Oke coy, gimana gameplaynya, langsung aja kita ke videonya, let's go Oke teman-teman Kita di dalam gamenya ya Sementara gua ambil Bionic Ninja dulu Kan udah dapet 2 ya, bisa tau bisa bintang 2 gitu Lumayan coy Disini gua gak tau mau main apa, gua Apa yang dikasih sama Papa Tencent aja kan gitu coy Gue gak akan maksain kombo jadinya Fleksibel, jadi main fleksibel aja ya kan Sama iya liat juga tapi liat peluang juga Semoga tidak tusun coy Oke gua ambil, siapa? Steelfish ya, supaya dapet kombo cyborg Oke, Bionicnya bener banget kan, berarti gua ngambil Next Angel, Covcavalier, keluar semua lagi Wadaw, 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 bingung juga ini Oke, gua ambil aja Next Angel dulu Sementara Enggak, gua ambil sama ini Gua ambil sama Wall Cavalier Wall Cavalier Jadi gua dapet Elf nya Gak apa-apa, gak dapet kombo cyborg coy Tell, 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 tell Bisa jadi gua main ke arah elf juga sih sebenernya Bisa punisher, bisa elf Everbloom keluar, nah kan mantap nih Arah-arah ke elf ini ya Everbloom jam segini keluar nih, mantap coy Kau pikir aku mampu melakukannya Bajinya dua, dua biji gua ambil ya Nama Bangar, gua habisin yang mana kesal ya Baji itu gua ambil karena dia udah keluar dua biji Lumayan ya, artinya kan udah dapet pair ya Sementara, jadinya gua ambil coy Coba tau nanti dironsasi itu bisa dapet Bisa bintang dua kan lumayan buat sementara Bintang dua di early kan mantul sekali gitu kan coy Waduh cyborg nya nyala ya Sebenernya agak salah juga sih Tadi harus nyati gua main sabar aja Karena menang lawan creep tadi bisa ngambil Wall Cavalier tanpa harus buang Steelfish coy Tapi tadi gua gak sabar Jadi gua buang Sebenernya lumayan kan Kombo cyborg di early itu lumayan banget Menang gak ya Wah kalah nih kayaknya Soalnya Wall Cavalier lawan ada kombo Kudanya Dapet protect dari kudanya gua gak Sama item juga kalo item Hmm Tidak bisa win streak nampaknya Oke Verbloom gua bintang dua nih ya Nice Naik tinggel juga keluar Gua tuker sama Bangar Sementara Oke gua pindahin lu posisinya Bangar gua tuker sama naik tinggel Jadi elf nya tetep dapet Defense buat Bangar juga lumayan Defense buat Bangar Maksudnya defense juga lumayan Ternyata pakai Bangar Gua ambil selfish aja ya Karena dapet kombo cyborg nya Cik Oke nice Lumayan nih Punisher Waduh ini mau Para harapan ini Mirip-mirip sama gua ini Kombonya si Orang Brazil Si ponci Oke lah kalo gitu Kita lihat siapa yang jadi duluan Gua udah punya ever Belum bintang 2 bro Dia masih bintang 1 Menang sih inersi Oke menang ya Nice Masuk ronde 5 Dapet apa nih ya Gak tau nih Belum tau Ronde 5 Ronde 5 Supersonic nya keluar lagi Diasanya udah bintang 2 ini Bangke Emang mohon Sering gitu ya Gua sering gitu Misalnya gak gua ambil Atau udah gujul tiba-tiba nanti Keluarkan bangke Emang di php sama Tencent gaming cuy Ini gua belum gua up level aja ya Biar bisa dapet 4 elf Setelah gua pikir-pikir Jadi gua dapet 4 elf sekarang Bionic nya lumayan lah buat Distraction belakang lawan ya Buat mancing-mancing Udah bintang 2 juga Soalnya lumayan tebel Lawan empat nih Empat Tapi naikinjernya bintang 2 cuy Naikinjernya bintang 2 sih Nge-repotin banget ya temen-temen Sakit banget kebukannya Dia bisa Bisa jadi Perubah keadaan Game changer Menang gak ya Wadah obaji Menang sih Menang-menang Nice menang Bisa ke Winstreet nih Oke Vergin bintang 2 ya Ada Venom juga sama Mars Lord Venom nya gua Venom sama Siren lagi ya Bisa 3 Assassin ini Gua ambil semua ya Venom sama Siren Bagi gua jual Gua ambil Mars Lord Gitu coy Jadi cukup ya Bisa diambil semua Tanpa kekurangan duit Mantap Mantul Tapi sementara Assassin nya belum gua aktifin dulu Gua masih Nyobain yang 4 L Eh apa coba ya Pasangan nih Eh Yah kan Hehehe Abisin 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 ini 3 Assassin Semoga masih menang Gak belum bener ya kan Abis ini Wolf Cavalier sama itu gua tarik Jadi gua bisa dapet 4 3 Assassin Oke nice Enang ya Gua dapet winstreet Mantep nih Kalau dapet winstreet saatnya untuk mempertahankan gitu loh Ini arah-arahnya ini bakal ke Elf ya teman-teman Roll gue ini Jadi mungkin gua bakal main Elf untuk kali ini Elf Assassin kali ya Pelan-pelan Oke Verblum keluar lagi dong Gua tukar dulu ya Siren gua masukin Nice Jadi gua dapet 2 Elf sama 3 Assassin cuy Sebenernya gua butuh Stinger sih Kalo dapet Stinger gua nanti di slot 6 udah bisa jadi 4 Elf 3 Assassin Kalo udah Stinger Tapi Stinger nya belum ada pak Kecew ni man Aduh kurus banget ya orang Menang sih harusnya Hero nya masih kurus Masih bintang 1 semua Mungkin dia betrol ya Atau kalo gak dia salah Komposisi aja Oke menang ya Value 20 Mayan lah Stuster Gua jual Gua tahan dulu gak ngerol ya Gua up level aja Jadi gua masukin marslot supaya dapet 2 bis ya lumayan dapet Tambahan di match fisikal 10% cuy kalau 2 bis itu ya Jadi 2 bis di early itu lumayan banget sih menurut gua Udah pada naik ke slot 6 juga sih sebenernya jadi pas juga sih menurut gua gua maik naikin ke 6 ya Enggak nahan di lima eh iya bener gak ada di lima Aduh ini apa nih Rider Assassin Assassin nya berdua sih Menang gak ada Menang menang masih menang masih menang Oke mantap masih terjaga win streak Oke value 22 mayan lah ya 22 yang lawan juga ada sih yang 221 ada 19 tuh main juga tuh Thunder Prince keluar 2 biji langsung lho gua ambil ya Thunder Prince lumayan Karena 2 biji itu pair kan bisa jadi bintang 2 nanti lumayan banget coy Tapi gua harus ketujuh ya supaya bisa aktif 3 Supaya bisa aktif 2 warlocknya ini sebenernya ya Oke lah value belum ada yang berkembang jauh Berarti sementara gua gini dulu ya Kayaknya masih kuat ya Harusnya soalnya Enggak ada perubahan yang signifikan gitu loh di musuh-musuhnya juga Secara value gua paling tinggi Ada yang sama sih Waduh lawan ponci nih Wah dia udah stringernya di dia tuh Stringernya di dia temen-temen Lihat stringernya udah 2 biji ya Dia udah dapet andet juga nih gak tau gua bakal menang apa enggak ini kalau kayak gini Next angel juga udah bintang 2 lagi ada orang Abangke menang deh ternyata Hahaha Masih menang mantap Udah dapet 6 win streak mantul Zeus Yamping Ala Adih Creed Dan heronya gak ada yang keluar Jadi nggak gua apa-apain Karena lawanrik juga Cuy Waduh udah banyak Stringernya bintang 2 tuh si Brasil ya si ponci banyak yang perubahan yang berubah nih kayaknya nih wu dapet nih lagi panasernya Rider ini bakal ke Rider sih ini siri bakal ke elf 4 elf ini kayaknya sorcerer yang ini elf assassin juga wah banyak juga ya nabrak ya temen-temen nggak tahu nih gua bakal jadi nggak kayaknya ada dua orang yang nabrak elf sih sementara ini gitu kan sebenarnya kalau nah bergini sih cepet cepetan jadi kalau bisa kalau emang lu lagi posisi unggul jangan ragu-ragu untuk main agresif sih kalau banyak yang nabrak karena kan semakin cepet kita ngeroll semakin cepet kita dapat gitu Cuy supaya risikannya besar high risk high creature kan Oke guru yang mantep banget ada Lilith juga gua ambil Hai Lilithnya berarti harusnya gue tukar kekuap level dulu gua masukin headerpin supaya dapet 2 warlock guru gua ambil ya gua roll 44 ini nih ada Lilith juga dan nggak dapet apa-apa cuh hahaha bentar-bentar gurunya gimana nih gua pakein aja peh ditembak aja tembak guru bentar-betar-betar adalah gini nah ya wah stingernya dong gara-gara kelaman mikir bangkera blunder 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 coy blunder kayaknya hilang wensir konsep seri belunder blunder 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 oh masih menang masih menang kayaknya iya masih menang masih menang nice 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 mantap mantap lalu udah salah udah blunder loh Oke juh sirrennya keluar lagi masih bintang 2 itu hahaha enggak bantuin udah lah Emang nanti kayaknya siren nggak bakal dipakai juga sih oke patruin gua agak ngerol dulu ya Oke bintang 2 nextinnya bintang 2 aduh nggak cukup ya berarti kayaknya buat sirennya gua jual nah gini dulu gua nah sip yang dua ini bisa dapati seri juga buat temen-temen by the way tapi disini dimenya of of ya karena devorernya belum gua masukin sama nextin jel hingga masalah untuk sementara udah bintang 2 gua ngincer bintang 2nya soalnya oke menang sih nih lawan si ponci ya anak Brazil oke nice enang gua agak agresif ya mainnya ya ngerol di tujuh oke pergi bisa tiga mantap indikasi sih nah isu tinggal nyari everbloom nih Oke berbelum dapet mantap memang rollnya mantap nih gua aman kan sih gua bakal nabung dulu ya temen-temen habis ini harusnya sudah aman ya soalnya kita ngerti evergreen sama everbloom udah jadi ini sih bagus banget apalagi hitungannya ini masih early game ya early gamenya enggak terlalu jauh sih gua lagu-lagu nih antara mau nembak sih guru apa enggak nih nembak ke si Venom bioniknya kenapa gua tahanin karena bintang 2 item temen up lagian juga nanti bioniknya gua bakal ganti sama stinger ya tapi nunggu stinger keluar dulu cuy dari tadi stinger belum dapet-dapet ini gua soalnya ih masa kalah dong udah level eh yang bener aja cong dan kalau dong udah lain lu Oh benar masih benang-benang nice nice value sih gua tinggi banget ya di ronde segini 53 itu sih tinggi banget banget bener-bener gugup ini master ini tinggi banget nih value di ronde 13 udah 50 itu tinggi banget deh lu bakal winstreet gua jamin sih kalau kayak gini sirennya keluar terus lagi bangke bangke ditambah nih barusan bintang 2 nether prince makin GG ini gua masukin naik tinggal bingung ya kan kayak gimana bentukannya ini gua warlocknya tapi yang gua jaga sih makanya gua bentar habisinilah disini Oke itu gua pindahin dulu disini kan lawan krip mantap gua jual gua ambil siren gua aduh ragu-ragu juga ya ragu-ragu cuy soalnya dipikir-pikir ya juga gua kan udah bintang 3 nether belum jadi sementara gua jual jual dulu aja lah sih sepanamnya stak terwi maka minum banyak tolong 59 lho video lho yang salah loh ya lawan krip dulu nah akan kiranya langsung bintang 2 buat tuker sama ini ya bionic ya mantara dulu nanti kalau di senior guganti singa singa dari siren dari tadi keluar loh janjian bisa vital 3 itu harusnya ya kalau dari tadi gua kumpulin ya cuman memang planning dari awal tuh enggak pakai siren gitu loh jadi gini jadi ini sebenarnya gua bakal main ke punisher ini bisa ya enggak fokus di Elf by the way gua tinggal nyari satu Elf lagi soalnya Elfnya keluar-keluar tapi keluarnya yang ini doang yang lainnya enggak keluar lu perhatikan dari tadi cuma memang bagus rollnya walaupun Elfnya enggak keluar semua cuma yang ini bener-bener jadi gitu loh si ever belum sama evergreennya jadi bintang 2 jadi bintang tiga teman tuh leh jadi gua kombinasiin sama Punisher aja Punisher Terus Punisher berarti kalau delapan enggak ada warlock ya ya berarti jadi ke-9 kalau mau ada warlock biar bisa 4l 4 Punisher Oke naik oleh dapat jam segini mantap lilitnya keluar juga gua ambil ya semua nah gua ke-8 gua masukin next angel gua tuker eh kodoknya gua tarik dulu ya supaya gua dapet empat Punisher dulu sementara karena gua lebih butuh itu dulu sekarang daripada warlocknya untuk tahan badannya lu bisa jadi Evergreen dulu sih sementara ini enggak usah ada lifesteal dulu karena ini udah mulai masuk Ronde 16 dimana Ronde 16 tuh kombo tuh sudah pada jadi ya temen-temen kalau lu masih belum jadi setelah Ronde 16 sih parah sih bisa tusun cuy harus sudah gua nge-fixin kombo dan kombo itu sudah jadi gitu loh terlihat chaos Wow chaos minus banyak ya lawan gua 09 mantap banyak juga main Punisher ternyata ya ada dua orang tapi gua lebih jadi sih makanya gua pede cuy with doctor gua ambil gua nggak ngerol dulu gua akan sedikit menabung dulu ya buat up ke-9 atau enggak nanti nanti buat ngerol kalau memang nanti udah nggak kuat cuy sementara sih gua masih winstreet ya darah gua juga baru berkurang satu bener-bener cuma satu darah gua 99 buat tadi kalah di Ronde 3 di Ronde 3 tadi kalah 3 atau 4 dari 454 di Ronde 4 eh lupa di gua tiga antara atau tiga atau empat lah pokoknya itu cuy batu la se waduh harusnya menang nederplase itu jangan dianggap remeh ya temen-temen sekali skill itu sakit banget loh skill dia itu yang bikin plus memang enggak kena semua cuma kalau yang kena satu jalur wu pedih itu overpower coy kalau sampai satu map mah gila aja gak bisa kalahin nanti dia wajar lah dia dibikin plus skill balance menurut gua di forer keluar siren Bangar Forest Bridge favorit keluar dos oke gua ambil dulu aja ya gua fokusin ke kepanisernya sebenarnya ini elfnya harusnya udah dapet ya cuman itu ada di Stinger cuy sih memang harusnya memang pakai Stinger tapi stingernya belum keluar gitu mau gimana dong bangke sekali jadi elfnya cuma tiga ya kalau di slot 9 gua masukin Miss Fortune gitu cuyri caranya ya jadi nanti gua dapet andetnya juga dapet warlock juga planningnya tuh gitu cuma nanti eksekusinya ini yang susah ya kan soalnya kayak sekarang ini Miss Fortune sama Stinger nggak keluar-keluar gitu loh Stinger Stinger udah berasa Hero Epic nggak keluar-keluar loh udah kayak Miss Fortune Miss Fortune masih agak wajar nggak keluar-keluar masih win streak gua aman dan sebenarnya ini kalau mau ke-10 bisa paling masukin naik old teman-teman kalau mau ke-10 jadi naik old jadi nanti dulu dapet dua bisnya juga cuy lumayan dua bisnya lumayan banget Mars Lord hmm bentar kalau gua pakai itu berarti gua nggak gua nggak ngambil ini ya berarti sebenernya ya nggak ngambil Mars Lord sebenernya ya gue ambil dulu aja lah ya gue ambil dulu takutnya nanti stingernya nggak dapet cuy Oh setiapnya nggak dapet kan seenggaknya di sembilan gua dapet dua bis juga dapet dua bis aja gitu kalau masukin Mars Lord dapet warlock juga panisar juga nih tapi belum jadi panisar dah berdua panisernya nanggung sih bangar ngeselin batu yang ngilang-ngilang gitu gua kalah dong eh kalau nggak ya eh kalah nggak deh kalah nggak deh kalah nggak deh kalah tidak nih kalah cuy ya elak sadon dong Oke lah ya nggak apa-apa habis ini lonceng juga amannya nih Oke udah ada yang mulai kuat ya walaupun ngali gue sebenarnya udah 66 juga sih mereka masih empat puluhan tapi udah ada yang kuat ini kayaknya karena ya biasa lah kadang suka kalah di bentar disitu kan Oke lilit gua naikin ya gua dapet sih eh siapa namanya nih executioner lumayan sih main banget tapi gua jual karena setelah dipikir-pikir tidak pakai cuy iya enggak masuk sih emang enggak masuk kalau ketika memang enggak masuk oke spill band lumayanlah satu wah si orang brasil ini biar 6 elf ya bahaya juga tuh orang sebenarnya dia main elf juga ternyata pantesan kayak wolf cavalier itu enggak keluar-keluar teman-teman sama elf yang lain juga enggak pada keluar dia pakai 6 elf soalnya gua paksa ke-9 supaya dapat warlocknya ya bahaya juga soalnya gua ngerol dulu dikit ngerol dikit oke bintang 2 nice jadi semayalah jadi gua dapet 2 warlock 2 bis sementara karena miss fortune juga belum dapet sama gurunya gue tembakin aja ya tahan apa tembakin ke Venom ayo haha miss fortune yang enggak keluar cuy kacau septa Wah ini masih menang sih BPD menang sini masih terlalu lembut masih terlalu unyuk ya masih terlalu kurus lawannya hai 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 oke menang ya nice sementara masih menang juga masih menjaga winstreet enggak winstreet sih Wah ini kalahnya orang wah mantap yang air kalah daftar gua ambil gua tahan dulu nabung lagi ya kan seperti batu Wah kodoknya di dia semua dong pantesan gak keluar-keluar terus itu tinggal nyari duit keempat itu jadi bintang tiga semuanya dia bahaya juga nih seorang Brazil nih ya apalagi tadi World Cavaliernya udah dua biji yang dua bintang dua ya bahaya juga sih tahu nanti gimana enggaknya udah lah pakai gini dulu seenggaknya kamu gua lebih jadi untuk sementara sementara ini kamu kutubi jadi kepada dia sih Oke deh harusnya masih menang nice menang busi poe kalah dia kalau ngomong gue dia ya karena belum jadi sih kalau udah jadi enggak tahu juga nanti bisa menang apa enggak lawan deh gitu cuy apalagi kalau World Cavaliernya udah bintang tiga ya kan ngeri juga ya ngeri-ngeri sedap gitu loh pada sebrit gue ambil aja kreken ambil buang tahu tidak bisa berpanggung tar kalau di sepilar gua masukin si freken lumayan juga sih sturnya soal ya tahan dulu aja ya rekennya tahan dulu waduh bintang tiga kodoknya moternak nih orang orang Brazil moternak kodok moternak kebong ya long dia dong langsung kodok bisa tiga abang ke sekali Emang Tenshin hahaha tahu di menang nggak ya gas nice mati kodoknya Oh menang 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 jenjernya bangke elang bintang dua disini gua belum dapat satu pun oke lawan solsterernya menang ya menang tipis tapi kalau jadi ngeri tuh segera nge-stinger keluar lagi aku mencium kepanan sih oke jadi gini dulu habis ini lawan krip dulu jadi agak nyantai dulu ya ripron abis ini eh lawan warrior Punisher tapi Punisher berdua gas mantep guest 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 Oke menang ya ya mantap Alka Alka menang aduh Oh kalah ya Alka atau kalah Rider ya Oke udah empat besar by the way ya temen-temen yang satunya kalah karena dia disconnect temen-temen padahal termenang ya Oke Alka kalah si Brazil ini kalah juga launch Alka mantap tetap seribu semua kalian waduh lebih Joy dong keluar tapi tapi enggak pakai ya Sorry Joy Oke kalian gue jual aja soalnya kalau pikir-pikir memang enggak pakai kreken black gua pakai misfortune begitu cuy kalau dapat misfortune sih gua tuker langsung sama kodok terus kalau dapet singer gua tuker sama siren nah jadi jadi delapan kan eh eh di sembilan tuh iya sembilan ding sembilan cuma dapatnya dapat Android sama dapat empat elf tuh sih ini elf gua nggak jadi jadi empat ini karena seniornya nggak keluar-keluar speedbannya empat ya eh berapa sih oke kodok keluar seger keluar mantap gua tuker aja sepeda petelf sama salah satu bintang satu ya gua lebih butuh sinergi dulu sekarang wuih lima malaya stop gua mantap naik all gua ambil bintang dua jadi nanti gua bakal naik ke-10 ya kemungkinan teman-teman supaya naik kalau gua bisa main naik kalau nanti bisa masuk ke board jadi gua harus ke 10 slot lumayan kan apalagi kalau gua udah dapet udah dapet misfortune jadikan bisnya kan hilang gua ganti sama kodok nanti di 10 baru gua masih bisa mengaktifin bisnya lagi sih gitu ya cuy oke minus banyak terus ikut dunia si orang Brazil ini masih ya masih bertahan ya dia oke saingan gua dapetin elfnya makanya aku nggak keluar-keluar bangke emang nih orang oke next all miss fortune mantap mantap-mantap-mantap bentar-bentar gua jual gua ambil miss fortune bayangan mengambilnya kembali gua tuker kodok tuker petahan tuker petahan tuker aja kodoknya gue beliin jual kodoknya gua jual gua beli naik all coy jadi gua harus ke-10 nih supaya bisa dapet 2 bis sementara tapi seenggaknya gua udah dapet andet ya pas banget gua lawan warrior nih walaupun luar yang cuma tiga tapi kan lumayan ya 200 50% armornya hilang lumayan persen menang ya oke masih menang Alka kalah lawan gua mantap tersingkir si Alka tersingkir gak nih Alka nih Alka tersingkir kah mantap by one ya sekarang by one sama elf ini agak berat nih waduh itu welcome clearnya cuy itu kalau cepet jadi sih ngeri banget sih sumberi parah cok apaan tuh yang jadi ginger baru lagi air dulu ya gua tabrak pake guru karena slotnya penuh juga ya jadi gua tabrak pake guru bintang tiga ya udah sedih naikin apalah Oh itu aku bintang tiga ini si apapun salvegen kali ya mungkin ya wuhh Neiza mantap gua ambil dulu bisa gua ganti sama devourer atau naikin jel sih tabrak pake bintang dua dulu minimal like hijau itu bagus ya temen-temen sebetulnya bisa nge-disable yang lawan ketemu dia itu lumayan banget sih menurut gua bikin orang gak bisa keluarin skill itu main banget eh menang sih nih nanya tipis Oke masih menang tipis ya mesti dapat winstrix bahaya juga nih tapi waduh welcome flirnya bisa tiga dong gimana sih dan sering seorang gampang mati kasih sekalanya kalau kayak gini cuy dan saya guganti di forum aja lah nah kinjol kalau diganti jadi hilang elfnya cuy makanya di forum dulu yang guganti sementara cobain coba apa enggak usah enggak usah lah masih biters satu soalnya malah jenis biters minis banyak nanti menang enggak deh wakalah nih kalah ini kalah Oh enggak welcome flirnya mati menang berarti yui mantap Oke masih menang naisu olehnya 26.000 loh di matchnya ya mantap darah kita laun tinggal 11 on clip dulu ini udah nyoba-nyoba doang terlalu tidaknya tinggal 11 sih kalau kayaknya bisa satu battle lagi nih Waduh dulu dipindahin itunya ditumpuk Pak ditumpuk dilindungi Wani kayaknya agak susah nih lembusnya ya soalnya wolf kablirnya ditumpuk itu rapet ya rapet gimana coba itu menunggu ya kalau kalau enggak mati gue yang kalah gitu loh harus mati itu dapet buku juga mantep bentar-bentar apakah seperti ini terbaik gitu kan hehehe waduh masuk itunya si sword dancernya ya udah tau nih bobo comeback ini kayak gini nih hehehe soalnya om kablirnya udah bintang tiga cuy terus ada mesti don street sword dancernya juga lagi aduh kacau nih kacau nih mon mon gua akan kalah bener cuy gimana ya caranya ya bunuh itu ya si wolf kablirnya ya agak berat juga nih tapi gua sekaligah bisa jebulin dia bisa mati sih oke naik olong bintang tiga nih mantap nih bintang tiga nih apa gua weh tawa dia mantap gua ke 10 ya paksa kurang satu eh bentar kita bentar gua tata dulu posisinya seperti ada perubahan ya oke sementara ini habis ini ya habis ini kan tambah jadi 45 baru gua gua up level gua masukkin si naik ol cuy habis ini semoga kalo ada naik olong ada perubahan lah ya berat juga nih soalnya si si wolf kablirnya itu bintang tiga cuy bahaya banget itemnya juga kayaknya bagus tuh oke gua udah up ke 10 dan gua dapetin naik olnya cuy sementara game dulu ya posisinya grey evergreennya gue taruh belakang supaya pancingan untuk asasinnya cuy asasin lawan ya walaupun asasin itu cuma dua tuh nggak ada critical ya di awal dia ngebuk tapi ya main lah semoga masih bisa menang cuy semoga ada harapan mantep hai hai oke asasinnya kepancing tuh digubuk sama paper paper red Prince menang dong mantap tersingkir ya lawan hahaha oke temen-temen kayak gitu gameplay dari gua ya semoga kalian dapet referensi dari gameplay gue ini memang masih banyak pergerakan sama strategi-strategi yang salah dan keliru yang diambil cuy yang diambil ya yang bagusnya aja ya kan walaupun kayaknya gak dia bagus ya aduh gak apa-apa lah ya semoga video ini bisa bahan buat seri-seri bareng lah kalau kalian ada masukan ada saran boleh banget komen di bawah jadi gitu ya temen-temen intinya kalau kalian mau main winstreet gue tadi gitu Jadi kalau emang udah udah dapet menang dua akan ketiganya winstreet jadi paksain aja supaya kalian dapat listrik kayak mana caranya pun tak itu naikin level entah itu ngeroll gitu cuy tadi gue juga gua demi mempertahankan winstreet gua kan al-in di tujuh ya buat ngejadiin everbloom sama evergreen setelah jadi gua baru nabung gitu cuy kalau nggak kayak gitu winstreet gua bakal hilang ya walaupun pada akhirnya pas sudah by one winstreet gua sempet hilang juga udah hilang juga sih tapi akhirnya masih bisa menang walaupun walaupun konfliknya bintang dua setelah gua masukin naik all cuy naik all itu sangat berpengaruh oke temen-temen semoga kalian suka sama video gua kalau kalian suka jangan lupa di like di komen di share juga ke temen-temen kalian kasih tahu juga temen-temen kalian kalau ada kita disini cuy yang belum subscribe gua minta tolong ya tolong di subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat membantu untuk berkembangnya channel gua cuy makasih udah nonton see you sub indo by broth3rmax